Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dandi Malik Badar Dan saya sendiri dari Kijimalindo Beserta Presel Nograha Yang akan mempresentasikan Analisis aderaan material Dan studi kasus ekologi Industri di Jepang Latar belakang Meskipun istilah ekologi industri IE sendiri belum terlalu banyak Digunakan di Jepang Banyak penelitian dan upaya praktis Telah dilakukan di bidang terkait Dan kegiatan tersebut Berkembang pesat Istilah IE sendiri serta konsep Alat dan aplikasinya juga Sedang disebar luaskan Sebuah buku TCE Telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang Dan diterbitkan gato Pada tahun 1996 Kegiatan Jepang di bidang ini Telah disebar luaskan Melalui jurnal internasional Marguchi Pada tahun 2000 Dan publikasi lainnya Industri dan universitas Serta lembaga penelitian nasional Telah memainkan peran aktif Bab ini akan Mengulas secara singkat Studi IE di Jepang Kemudian mengkarakterisasi Aliran material Jepang Berdasarkan studi Bersama internasional Karakterisasi aliran Materi di Jepang Jepang berpenduduk Sangat padat Dengan populasi Sekitar 125 juta orang Sedangkan Stok sumber daya alami Dalam negeri Tidak mencukupi Dan Eksploitasinya Untuk menopang Populasi ini mahal Oleh karena itu Arus material Jepang Tidak boleh dibahas Tanpa mempertimbangkan Arus Perdagangan Internasional Sejarah perdagangan Internasional di Jepang Memiliki Profil yang menarik Era Edo Ketika Jepang Tertutup bagi orang asing Dan perdagangan Internasional Sering disebut Sebagai model Masyarakat yang Ramah lingkungan Karena Suasem bada Sumber dayanya Sebaliknya Perekonomian Jepang Saat ini Sangat Bergantung pada Perdagangan Internasional Baik impor Maupun ekspor Tanpa sejumlah Besar sumber daya Alam yang diimpor Seperti Bahan bakar Fosil dan Biji logam Ekonomi Jepang Tidak dapat Dipertahankan Pada bagian berikut Aliran material Jepang Akan Dicirikan Berdasarkan database Yang Baru-baru ini Disusun melalui Partisipasi Dalam Proyek Bersama Internasional Di MFA Disini Disini ada Aliran masuk Material Di Jepang Aliran input Material Yang mendukung Perekonomian Jepang Ditandai dengan Ketergantungan Yang tinggi Pada impor Timber daya alam Komunitas impor Menyimbang Sekitar Sepertiga Dari input Bahan langsung DMI Kerekonomian Dan Menyimbang Setengah Dari total Kebutuhan Bahan PNR Yang merupakan Jumlah dari DMI Dan Arus tersembunyi Impor Menyediakan Ekonomi Jepang Dengan Bahan-Bahan Kemping Termasuk Bahan bakar Fosil Digi logam Dan Produk Pertanian Dan Kehutanan Ketergantungan Impor Sangat tinggi Untuk Digi logam Dan Bahan bakar Fosil Karena Hanya Ada sedikit Seperti sumber Daya ini Dan Sumber Dalam Negeri Ketergantungan Terhadap Kayu Juga Tinggi Meskipun Faktanya 2 Per 3 Wilah Jepang Ditutupi oleh Hutan Impor Kayu Merupakan Bagian Yang Digitikan Dari Seluruh Perdagangan Internasional Dunia Trend Baru-baru Ini Mengungkapkan Bahwa Komoditas Semakin Tenggung Diimpor Dalam Bantuk Yang Lebih Diproduksi Misalnya Logam Olahan Dari Digi Logam Atau Kayu Lapis Daripada Kayu Bulat Kemudian Keluar Material Di Jepang Aliran Keluaran Terbesar Dari Ekonomi Co2 Co2 Adalah Lima Terbesar Dari Ekonomi Industri Setelah Co2 Pembuangan Limbah Ke Lokasi TPA Yang Terkenali Adalah Komponen Utama Berikutnya Dari Output Olahan Langsung DTO Ini Adalah Signifikasi Lingkungan Yang Lebih Besar Daripada Bobot Nominal Menyiratkan Jepang Memiliki Kekurangan Tempat Pembuangan Sampang Untuk Membuang Limbah Reklamasi Wilayah Pesisir Untuk Tujuan Ini Terkadang Penyebab Berkurangnya Habitat Satualia Jumlah Sampah Yang Dibuang Ke TPA Jauh Lebih Kekil Dibandingkan Dengan Jumlah Sampah Yang Dihasilkan Perbedaan Antara Jumlah Yang Dihasilkan Dari Jumlah Yang Dikirim Ke TPA Adalah Jumlah Dikulangi Dengan Pembakaran Dan Pengeringan 3 Perempat Dari MSV Dibakar Untuk Mengulangi Polumen Sampah Jumlah Sampah TPA Hampir Konstan Sampai Tahun 1990 Tetapi Sekarang Berkurang Berkat Upaya Minimalisasi Sampah Dan Daur Ulang Mungkin Saat Selanjutnya Akan Dilanjutkan Oleh Kaisal Assalamualaikum Wr Wb Disini Saya Pesan Gurha Akan Melanjutkan Pembahasan Dari Saudara Dari Ikhtisar MMPA Dan Sudi Lain Yang Pertama Yaitu Analisis Aliran Material Atau MMFA Analis Aliran Material Dipelajari Terutama Untuk Menanggapi Masalah Domestik Peningkatan Limba Padat Bagian Alir Yang Menggembarkan Kesimbangan Aliran Material Makroskopik Jepang Telah Diterbitkan Di Jurnal Tahunan Kualitas Lingkungan Laporan Sejak 1992 Atau IEG Tahunan Penyebar Luasan Laporan Edisi Bahasa Inggris Membuka Peluang Bagi Pakar Eropa Tentang MFA Untuk Melibatkan Jepang Dalam Upaya Kolaboratif Internasional Di bidang Ini Pada Tahun 1995 SCOP Atau Komite Ilmiah Untuk Masalah Hikungan Menyelenggarakan Lokakarya Ilmiah Untuk Indikator Pembangunan Perlenjutan Di Institut Wopertal Di Jerman Peserta Dari Empat Negara Industri Jerman Amerika Serikat Belanda Dan Jepang Sepakat Untuk Menujurkan Studi Kolaboratif Internasional Untuk Memandikan Airan Material Mereka Secara Keseluruhan Ritikan Nasional Kemudian Yang kedua Yaitu Analisis Siklus Hidup Atau LCA Analisis Siklus Hidup Atau LCA Telah Dipelajari Sejak Tahun 1997 Di Jepang Meskipun Istilah Penalisis Siklus Hidup Telah Diterapkan Baru-baru Ini Dengan Depedisi Yang Jauh Lebih Ketat Perhatian Utama Adalah Analisis Konsumsi Energi Siklus Hidup Disebut Analisis Energi Oleh Kaya 1990 Energi Siklus Hidup LCA Dipelajari Tidak Hanya Dalam Sistem Energi Seperti Utilitas Listrik Menggunakan Sumber Bahan Bakar Yang Berbeda Tetapi Juga Sehubungan Dengan Produk Seperti Pakaian Makanan Dan Peremahan Untuk Memahami Struktur Keseluruhan Penggunaan Energi Dari Sudut Pandang Permintaan Akhir Untuk Komoditas Dan Jasa Lalu Yang ketiga Yaitu Analisis Input Output Atau IOA Penerapan Analisis Input Output Atau IOA Untuk Masalah Lingkungan Dilakukan oleh Wesley Leontip Pelopor IOA Pada Awal 1997 Pelan Leontip 1973 Dan 1996 Melakukan Sudik Kasus Untuk Jepang Dan Ini Mungkin Menjadi Salah Satu Alasan Mengapa Penerapan Lingkungan IOA Terlalu Aktif Di Jepang Baru Ini Penerapan IOA Pada Isi Pengelolaan Sampah Dan Daur Ulang Untuk Menjadi Sangat Aktif Sebuah Model West Input Output Atau W W I O Diusulkan Nakamura Tahun Pada Tahun 2000 Untuk Mengemarkan Saling Ketergantungan Antara Sektor Penghasil Barang Dan Sektor Pengelolaan Sampah Penghasil Barang Dan Sektor Pengelolaan Sampah Dimana Kedua Aliran Monitor Dan Fisik Ditangani Deskripsi Aliran Material Keseluruhan Dalam Perekonomian Dan Interaksinya Dengan Lingkungan Juga Telah Dicoba Ada Dua Jenis Analisis Aliran Material Atau MFA Yang Pertama Bulg MFA Yang Dipokuskan Kepada Aliran Bahan Misalnya Bahan Bangunan Atau Produk Sampah Elektronik Kemudian Yang Kedua Substance Flow Analis SFA Yang Bertujuan Untuk Menganalisis Aliran Jat Tunggal Atau Kelompok Jat Seperti Logom Berat Nitrogen Atau Nitrogen Organic Penggunaan Analisis Terkait Aliran Material Secara Umum MFA Telah Memberikan Pandangan Sistem Analitik Dari Berbagai Proses Dan Aliran Yang Saling Terkait Untuk Mendukung Desain Langkah-langkah Manajemen Yang Strategis Dan Berorientasi Pada Prioritas Sejalan Dengan Kebijakan Pendidikan Lingkungan Yang Berkebang Sejak Tahun 1960 Analisis Tipe 1A Telah Diterapkan Untuk Menalihkan Adiran Jat Berbahaya Hasilnya Berkontribusi Pada Kebijakan Publik Dengan Cara Berbeda Beb Bofen Verk Pertama 1998 Dan Hensen 1998 Yang Pertama Yaitu Analisis Membantu Dalam Menemukan Konsensus Tentang Data Yang Merupakan Pelasyarat Penting Untuk Langkah-langkah Kebijakan Yang Kedua MFA Telah Menghasilkan Wawasan Baru Dan Perubahan Dalam Kebijakan Lingkungannya Misalnya Mengabaikan Tujuan Siklus Klorin Tertutup Demi Pengendalian Emisi Paling Berbahaya Kemudian Analisis Menemukan Masalah Baru Misalnya Stok Merkuri Di Pabrik Klorin Yang Terakhir Yaitu Mereka Juga Berkontribusi Untuk Menemukan Solusi Baru Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Dandai Malik Fajar Akan Melanjutkan Presentasi Dari Kang Faisal Nubraha Yang Selanjutnya Ada MFA Seluruh Ekonomi Di Sebelah Kiri Ada Table Naraca Aliran Sumber Daya Input Dan Output Naraca Aliran Material Dapat Mengukur Pertukaran Fisik Ekonomi Nasional Dengan Lingkungan Setelah Pendekatan Pertama Aires Dan Knis MFA Domestik Didirikan Secara Independen Untuk Austria Jepang Dan Jerman Naraca Aliran Material Agregra Terdiri Dari Ekstrasi Sumber Daya Domestik Dan Import Dan Pelepasan Domestik Lingkungan Dan Export Seperti Yang Ditunjukkan Pada Table Di Sebelah Kiri Aliran Hulu Hulu Atau Hilir Yang Terkait Dengan Import Dan Export Juga Dapat Diperhitungkan Disagresi Sektoral Dapat Disediakan Oleh Table Input Output Fisik Selanjutnya Indikator Berbasis MFA Berikut Adalah Table Tentang Kinerja Metabolisme Ekonomi Nasional Atau Regional Di Di Satu Sisi Naraca Aliran Material Di Seluruh Ekonomi Memberikan Gambaran Yang Lebih Komprehensif Tentang Metabolisme Industri Daripada Indikator Tunggal Di Sisi Lain Mereka Dapat Digunakan Untuk Menurunkan Beberapa Parameter Yang Bila Diambil Dalam Dari Waktu Dan Untuk Perbandingan Internasional Memberikan Informasi Agregat Tersentuh Tentang Enerja Metabolisme Ekonomi Nasional Perbandingan Internasional Pertama Telah Diberikan Pada Indikator Inviensi Input Dan Sumber Daya Oleh Adrian Dan Pada Indikator Keluaran Dan Keseimbangan Oleh Matthew Kemudian Perbandingan Internasional Indikator Berbasis MFA TMR Jepang Sekitar 45 Ton Perkapita Jauh Lebih Rendah Dari Tiga Negara Lain Yang Diteliti Sekitar 85 Ton Perkapita Hal Ini Terutama Karena Konsumsi Energi Perkapita Yang Lebih Kecil Dari Ketergantungan Yang Lebih Rendah Pada Batu Barak Dalam Hal DMI Perkapita Angka Jepang Hanya Sedikit Lebih Kecil Dari Jerman Dan Amerika Serikat DMI Perkapita Untuk Belanda Juga Berada Pada Tingkat Yang Sama Jika Arus Import Transit Yang Besar Ke Ramahan Impor Sangat Bervariasi Antar Negara Dari Kurang Dari 10% Untuk Amerika Serikat Hingga 70% Untuk Belanda Raksak Ekologis Disertai Dengan Impor Menyeratkan Berbagai Dampak Lingkungan Pada Mitra Dagang Analisis Yang Lebih Spesifik Akan Diperlukan Untuk Mengidentifikasi Masalah Individu Dibalik Ransel Ekologis Tingkat Absolute DPO Perkapita Di Jepang Adalah Sekitar 4 Metrik Ton Tanpa Oksigen Dan 11 Metrik Ton Dengan Oksigen Nilai Nilai Ini Relatif Kecil Dibandingkan Dengan Negara Negara Yang Diteliti Selanjutnya Prosedur Dan Elemen Analisis NS Definisi Sistem Terdiri Dari Perumusan Pertanyaan Target Definisi Ruang Lingkup Dan Batas Sistem Pertanyaan Sasaran Ditentukan Sesuai Dengan Tujuan Utama Dalam Semua Jenis Analisis Harus Ditentukan Kategori Aliran Mana Yang Harus Diperhitungkan Untuk Mengukur Volume Dan Jalur Aliran Dan Untuk Mengetahui Aliran Mana Yang Paling Relevan Dan Penting Untuk Masalah Kepentingan Utama Dan Faktor 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 Yang Yang Paling Bertanggung Jawab Untuk Aliran Ini NS Cakupan Mendevisikan Tingkat Spasial Temporal Dan Kadang-kadang Fungsional Dari Objek Yang Dipelajari Aliran Yang Dikategorikan Dipelajari Di Sepanjang Jalurnya Yang Terkait Dengan Kompartemen Atau Wilayah Yang Ditentukan Secara Spasial Atau Dengan Sektor Industri Yang Ditentukan Secara Fungsional Arus Selalu Dihitung Berdasarkan Periode Yang Ditentukan Secara Temporal Batas Sistem Menentukan Awal Dan Akhir Aliran Material Yang Diperhitungkan Hal Ini Setidaknya Sebagian Ditentukan Oleh Ruang Lingkup Tetapi Dapat Terdiri Dari Elemen Fungsional Tambahan Seperti Batas Antara Lingkungan Dan Sektor Ekonomi Suatu Wilayah Berikut Adalah Kesimpulan Dan Pendapat Kelompok Tentang Analisis Aliran Material Dan Studi Kasus Ekologi Industri Di Jepang Analisis Aliran Material Atau MFA Juga Disebut Sebagai Analisis Aliran Zat Adalah Metode Analisis Untuk Mengukur Aliran Dan Stok An Atau Zat Secara Terdefinisi Dengan Baik MFA Adalah Alat Penting Untuk Mempelajari Aspek Biofisik Aktivitas Manusia Pada Skala Spasial Dan Temporal Itu Dianggap Sebagai Metode Inti Ekologi Industri Atau Antropogenik MFA Digunakan Untuk Mempelajari Aliran Material Zat Atau Produk Di Berbagai Sektor Industri Atau Di Dalam Ekosistem MFA Juga Dapat Diterapkan Pada Suatu Instansi Industri Misalnya Untuk Pabrik Pengolahan Air Limbah Penilaian Biaya Yang Terkait Dengan Aliran Material Aplikasi MFA Yang Berorientasi Bisnis Ini Disebut Akuntansi Biaya Aliran Material MFA Adalah Alat Penting Untuk Mempelajari Ekonomi Melingkar Dan Untuk Merancang Manajemen Aliran Material Meningkatnya Kekhawatiran Tentang Pemanasan Global Menempatkan Aliran Limbah Yang Sebelumnya Tidak Penting Menjadi Penting Di Atas Agenda Politik Dan Ilmiah Pergeseran Bertahap Dari Produksi Bahan Primer Kepertambangan Perkotaan Di Negara-negara Maju Memerlukan Penilaian Ricci Tentang Stok Bahan Yang Sudah Digunakan Dalam Masyarakat Oleh Karena Itu Para Ilmuwan Industri Badan Pemerintah Dan LSM Membutuhkan Alat Yang Melengkapi Akuntansi Dan Pemodelan Ekonomi Sekian Presentasi Dari Kelompok 2 Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Kata-kata Dalam Penyampaian Materi Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kata-kata